Di Kota Surabaya, di sebagian Kabupaten Gersin, dan di sebagian Kabupaten Sindolajo, sudah saatnya diperlapukan PSBB. Di Kota Surabaya, di sebagian Kabupaten Gersin, dan di sebagian Kabupaten Sindolajo, sudah saatnya diperlapukan PSBB. Masing-masing kota dan dua Kabupaten ini ditambah dengan tim dari Kolda dan tim dari Kodam, juga dari DPRD. Akan membahas secara titik dari draft peraturan gubernur yang sedang kami siapkan, nanti juga akan ditindaklanjuti dengan peraturan wali kota dan peraturan bupati. Ini akan menjadi satu kesatuan dari kesepakatan kita untuk menyiapkan Surabaya, Sindolajo, dan Gersin masuk pada PSBB. Tentu ini akan kami teruskan melalui surat resmi kepada Menteri Kesehatan. Selanjutnya kita siapkan peraturan gubernur, selanjutnya akan disiapkan peraturan wali kota dan peraturan bupati yang areanya kita sepakati masuk pada area PSBB. Kira-kira itu teman-teman sekalian, dan mohon berkenan buwali. Terima kasih telah menonton!